TV Tani Lovers, Anda menyaksikan News Market edisi 4 Januari 2021. Bersama saya Betari Laras yang akan menginformasikan seputar harga rata-rata komoditi pangan pokok di tingkat konsumen dari sejumlah pasar utama di ibu kota provinsi se-Indonesia. Data ini kami himpun resmi dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pada 4 Januari 2021. Harga rata-rata komoditi pangan pokok di tingkat nasional pada minggu ke-5 di bulan Desember terpantau naik 0,33% dibandingkan dengan harga minggu lalu. Ya, kita mulai dari harga beras medium yang pada minggu ke-5 di bulan Desember berada di angka Rp10.871 per kilogram. Sementara itu harga bawang merah di tingkat pedagang eceran terpantau turun 2,69% yang berada di angka Rp33.815 per kilogram. Demikian pula dengan harga bawang putih yang terpantau turun yakni 0,46% yang berada di angka Rp26.945 per kilogram. Sementara itu cabai merah keriting berada di rata-rata Rp53.313 per kilogram. Dan cabai rawit merah berada di angka Rp59.132 per kilogram. Tani lovers kita beralih ke kebutuhan pokok hewani yang pada minggu ini rata-rata mengalami penurunan. Harga daging sapi di tingkat pedagang eceran terpantau Rp121.732 per kilogram. Daging ayam ras Rp33.843 per ekornya. Sedangkan telur ayam ras dibanderol dengan harga Rp27.714 per kilogram. Kebutuhan lainnya seperti gula pasir lokal, nilai jual rata-ratanya adalah Rp13.219 per kilogram. Sedangkan minyak goreng curah berada di angka Rp13.230 per kilogram. Demikianlah News Market pada hari ini kita bertemu di News Market selanjutnya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan info harga kebutuhan pokok terkini setiap hari Senin hanya di TV Tani Indonesia. Saya Betari Laras beserta kru TV Tani yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani. TV Tani membangun agronegeri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.